Disaksikan oleh bapak-bapak polisi yang ada di sini Kami hadir ke sini untuk mengklarifikasi semuanya Mencerdaskan masyarakat semuanya Mengklirkan semuanya Saya bisa ngomong karena saya sudah dapat validasi Disaksikan oleh bapak-bapak polisi dan lingkungan ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 14 Maret 2024 Saya sudah sama Bang Bru Sama Pak Gede juga Pak Gede ini Kapospol Pondok Cabe Dan ada Pak Dadang Pak Dadang ini Babin Kam Timnas ya Pak ya Di wilayah Pondok Cabe, Udik Nah ini ada Pak RW di kecamatan mana Pak? RW 03 Pondok Cabe, Udik Ini ada bapak siapa? Pak RT-nya ya Hari ini kami ada di rumah Pak Usman Kalian tahu Pak Usman yang mungkin sempat rame di media sosial Kontennya itu diangkat oleh pertama Bang Bru Bang Bru TV ya Jadi seolah menggambarkan kehidupan seorang bapak yang tinggal di rumah yang terbengkalai Jadi hari ini kita mau klarifikasi nih teman-teman Disaksikan oleh bapak-bapak polisi yang ada di sini Kami hadir ke sini untuk mengklarifikasi semuanya Mencerdaskan masyarakat semuanya Mengkelirkan semuanya Bahwa Pak Usman itu tidak ditelantarkan oleh pihak keluarganya Pak Usman itu sehari-hari Memang harus sering datang ke sini untuk merawat rumahnya Nah tapi beliau itu Pak Usman itu punya keluarga Punya istri, punya anak dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya Pak ya Dengan pihak keluarga ya Pak ya Dengan istri dan anak-anaknya Kondisinya itu tidak ada penelantaran Dan Pak Usman itu tinggalnya juga masih sering bareng keluarga Bahkan terakhir itu habis liburan ke Bali Saya tadi sudah lihat foto-fotonya Cuman Pak Usman hari ini memang Tidak bisa ikut bergabung Dalam konferensi kita ini Untuk mengklarifikasi ini Karena beliau lagi ada kegiatan di luar Tapi saya dan Bang Bru dan Bapak-Bapak Polisi ini Dan dari setempat ya Dari RT, RW setempat Diberikan mandat untuk mengklarifikasikan ini ke masyarakat Supaya tidak jadi bola liar nih Jadi tidak ada unsur penelantaran gitu Bang Bru mungkin boleh ada yang mau disampaikan Bang Bru Iya mungkin kalau untuk klarifikasi Benar harus kan bukan dari saya harus ya Pak Cuman intinya tidak diterlantarkan Dan masih dikunjungi sama keluarganya Dan Pak Usmannya juga jadi bolak-balik gitu Jadi Pak Usman itu tidak tinggal disini teman-teman Setelah kita cek disaksikan oleh Bapak-Bapak Polisi juga disini Dan lingkungan setempat Tidak ada Pak Usman itu tinggal disini sendirian Sebatang kara, gelap gulita, tanpa listrik, tanpa air Enggak, Pak Usman itu ya hidup layaknya orang normal Bahkan kalau boleh dibilang Ini properti seluas kurang lebih 2.000 meter persegi ini Apa namanya ya milik Pak Usman dan keluarga Karena memang sebagai pemilik properti kan beliau harus tengokin Dan beliau itu di tempat ini ternyata teman-teman Faktanya adalah beliau punya banyak peliharaan Jadi Pak Usman itu mondar-mandir kesini Untuk merawat ayam-ayamnya, bebek-bebeknya Peliharaan-peliharaannya beliau gitu Memang kayak sengaja dibiarin asri gini kayaknya dah Jadi bukan terbengkalai ini sebetulnya Memang dari awal juga kita gak bilang terbengkalai Iya itu ada yang omongannya yang dibilang ditelantarkan Tidak ada, Pak Usman itu orang berduit Pak Usman itu orang berduit Bukan orang yang ditelantarkan oleh keluarganya Hubungan tadi kami sempat ngobrol Cuma memang alasan privasi Dari pihak istri dan anak-anaknya tidak mau muncul Tapi setelah waktu kita ketemu tadi Bener-bener hubungan mereka sangat harmonis teman-teman Istri, anak-anaknya harmonis ya Pak ya tadi Bapak saksikan ya Jadi kenapa kita hadirkan semua Ada Pak Polisi disini Ada dari lingkungan disini Nah ini juga bentuk nyata Terima kasih juga buat Pak Polisi Pak Polisi tugas fungsi pokok Kepolisian melayani dan melindungi masyarakat Terbukti nyata nih Begitu ada kejadian seperti ini Dari pihak kepolisian setempat Langsung mengawal kami Mendatangi dan kita tadi Mencari informasi yang sebenar-benarnya Jadi ini John LBF berani ngomong Berarti udah melihat fakta yang sebenarnya Jadi jangan lagi media-media menggoreng-goreng Ini orang ditelantarkan nama anaknya gini-gini Enggak, gak ada, gak ada, gak ditelantarkan Dia orang yang Pak Usman orang yang cukup berada Keluarganya pun harmonis Anak-anaknya semuanya harmonis Mereka menganut kepercayaan agama Kristen Yang sangat taat juga Mereka percaya sama Tuhan Jadi tidak ada yang aneh disini Cuman memang Karena waktu itu dari tim kreator bersatu ini Kan memang kegiatan mereka itu Mencari titik-titik yang tidak tersentuh Oleh masyarakat Tujuannya diviralin supaya dibantu Kalau Pak Usman gak butuh bantuan Pak Usman gak butuh bantuan Jadi dan memang tidak ada yang perlu dibantu Karena memang kondisi rumahnya ini Ya paling cukup Apa butuh pembersihan aja Bang Bru gitu Mungkin Bang Bru mau Apa Klarifikasi apa gitu Sampaikan gitu Kalau klarifikasi dari kita sih Intinya dari awal kita datang kesini Pengen bersihinnya Bagian depan Bang Membantu Membantu Jadi kreator bersatu itu tujuannya Datang ke rumah Pak Usman itu Menawarkan bantuan Untuk bantu bersih-bersih Dan saat itu Pak Usman tidak keberatan Ya Karena kita bilang Gak ada biaya sama sekali Kata Pak Usman Oh yaudah terima kasih banyak Sepakat lah kita Akhirnya kita mau bersihin Cuman kita gak bisa tahu Kalau ternyata video kita viral Dan yang akhirnya menjadikan Satu dan akibat lah intinya gitu lah Ya Akhirnya mungkin Pihak keluarga mungkin yang ingin bersihkan kan Ya Jadi mungkin dari kita sendiri Kegiatannya akan stop Kita bakal datang kesini lagi Ketika rumahnya sudah rapi Ya Silaturami Silaturami lagi Mungkin vlog kita juga bakal lanjut Ketika rumahnya sudah rapi Sudah dibersihkan oleh keluarga Ya Nanti akan silaturami Tadi juga dari pihak keluarga Juga welcome Nanti aja kau udah rapi Kalau mau ngontenin Nah Kita mau bersihin-bersihin dulu Mau dirapi-rapikan dulu rumahnya Supaya Enak dilihat juga Dividioin juga Gitu Ya kan Mungkin dari Bapak-Bapak Polisi Ada yang mau disampaikan Pak Gede Ijin Pak Silahkan Pak Ya Kami dari Polset Pamulang Postpol Pondok Cabe Dan pekan saya Memang benar Bahwa Pak Usman itu Disini hanya Menengok Piharaannya disini Atau propertinya Rumahnya lama Sedangkan dia masih Berkeluarga Ada anaknya Beliau juga Beliau juga bulat-balik Ke Jakarta Selatan Bahwa Dia masih harmonis saja Nah itu yang saya tahu Tidak ada Ditelantarkan Betul Tidak ada Di Apa Asingkan Gitu Jadi Semoga Dengan Apa yang kita Sampaikan hari ini Tanggal 14 Maret Bisa Mencerahkan ke masyarakat Ya kan Dengan kejadian ini Kita bisa belajar Semuanya Ya Jangan menyimpulkan Segala sesuatu Dari Tayangan-tayangan Terus kita Mengasumsi-asumsikan Gitu Jadi Hari ini Saya Datang ke sini Untuk Supaya Beritanya juga Tidak Liar Kemana-mana Gitu Ya Itu Apalagi itu Yang bisa kita Bapak Mungkin Bapak dari Lingkungan setempat Bapak juga Jadi Pak RW Pak RW jadi Saksi ya Pak ya Pak Usman-nya Di sini Cuman kayak Apa Istilahnya Nengokin rumahnya Memang Sesekali Nginep di sini Sesekali aja Cuman gak rutin Sesekali aja Mungkin Tanggapan warga Dari sekitar Oh ada keluar Ya memang Mungkin Ada pas dia nginep Di sini Mungkin Kelihatan sama warga Tapi aslinya Dia tinggal sama keluarga Gitu Nanti gini Pembuktian sih Sebenarnya tadi Pihak keluarga sudah bilang Nanti Kalau sudah dibersihkan Akan Bermuat lagi Nah ini Kita tunggu Nanti Kita akan undang Bukti keseriusan keluarganya Untuk bersihan Ini Jadi kan kita undang semua Bang Bang Brew Ya Artinya Di sini Kenapa ada Kepolisian Dan Dari lingkungan setempat Memang kita dalam Bertetangga Tinggal di sebuah Wilayah Kita ini Tidak bisa Egois juga Kita harus memikirkan Lingkungan sekitar juga Apakah Pohon-pohon kita sudah Terlalu Tinggi Takutnya nanti Dibuat Tempat untuk Binatang-binatang Yang berbahaya Lebih ke situ ya Teman-teman ya Jadi Sekali lagi Teman-teman Saya John LBF Bang Brew TV Dan dari pihak Kepolisian setempat Dan dari RTRW Setempat Ingin Menyampaikan Berita ini Sehingga Teman-teman semuanya Bisa paham Kondisi Sebenarnya Dari Pak Usman Ya Dan semoga Tidak jadi Bola liar Jadi udahlah Kita Saat ini Fokus ke Bagaimana kita Saling support Saling mendoakan Kita semuanya Baik semuanya Dan Jangan lupa Ini kan bulan Suci Ramadan juga Buat teman-teman Yang sedang berpuasa Semoga Selalu dalam Melindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Puasanya Lancar Semuanya Dijauhkan dari Segala marah bahaya Pak Usman Dan istri Dan anak-anak Baik-baik saja Tidak ada yang perlu Dibahas-bahas lagi Tidak ada yang perlu Digoreng-goreng lagi Tidak ada yang Dirame-ramekan lagi Tidak ada Anaknya itu Nelantarin Tidak ada anaknya Marah ke Bang Tadi ketemu Sama Bang Bru Ketemu sama kita Semua Wah baik-baik Ngobrol kita Apa Salam-salaman Seru-seruan Oke Teman-teman Ada mau ditanyakan Tidak ada Tidak ada Cukup Bang Indra Mau tanya Sudah jelas Nah nanti Bantu Disebarluaskan Ini Jadi Untuk pemberitaan Pak Usman Dan keluarga Sudah selesai Jadi Tidak ada lagi Yang perlu Dibahas lagi Tentang kehidupan Pak Usman Dan keluarga Kalau soal Statement Pak Usman Yang hidup Sendiri disini Selama 8 tahun Itu gimana Itu Gini Tadi saya sudah Tanya ke Pihak Keluarga Jadi Ya mohon maaf ya Pak Usman Ini kan sudah Sepuh Kadang Pendengaran Pak Usman Itu Agak terganggu Teman-teman Jadi Sebelah Kanan Apa kiri Itu sudah Tidak bisa mendengar Satu pakai Alat bantu Jadi mungkin Waktu lu Tanya Dia salah Dengar Jadi Lebih ke Tadi sudah kita Luruskan Semuanya Tidak ada Itu Dia tinggal Sendiri disini Tidak ada Bisa Divalidasi Tadi Sama Sama Pihak keluarga Bahkan kita Lihat tadi Foto-foto Liburan Jadi Pak Usman Itu setiap hari Ke rumah Anaknya Ke rumah Istrinya Jadi Mondar-mandir Gitu loh Namanya Orang kaya Rumahnya banyak Jadi dia Ya wajar lah Kalau kayak gue aja Juga Tanah gue Padahal cuman Tanah doang Kadang gue cuman Nengok Longokin Gitu-gitu Itu sesuatu Yang umum lah Gitu Jadi Tidak ada Dia tinggal disini Tidak ada Tadi Saya bisa ngomong Karena saya sudah dapat Validasi Disaksikan oleh Bapak-bapak polisi Dan lingkungan Ya Pak ya Jadi Jangan ada Netizen Jangan ada Digoreng-goreng Ini lagi Dan lain-lain Tidak ada Ya Gitu Cukup Yuk Makasih Teman-teman Semuanya Bapak-bapak Bus Bapak-bapak Bapak-bapak Tidak ada